Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Svalbard adalah gugusan pulau yang terletak di Samudera Artik, sekitar 800 km di utara daratan Norwegia. Svalbard dianggap sebagai pemukiman paling utara di planet ini, dengan luas sekitar 61.000 km persegi. Svalbard hanya dihuni oleh sekitar 2.400 jiwa, yang hampir sepertiganya adalah imigran dari 50 negara yang berbeda. Hal ini karena warga dari negara manapun dapat tinggal dan menetap di Svalbard tanpa visa, asalkan mereka memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Namun, meskipun terbuka bagi siapapun, Svalbard bukanlah tempat yang ideal untuk mati atau melahirkan. Lapisan tanah tebal yang membeku sepanjang tahun membuat sangat tidak mungkin untuk mengubur jenazah di tempat ini. Jenazah yang dikuburkan di Svalbard dapat dipastikan akan terawetkan dengan baik dan tidak akan membusuk. Karenanya, penguburan di gugusan pulau ini dilarang sejak sekitar tahun 1950, dan berlaku hingga hari ini. Mengenai melahirkan, otoritas yang merwenang di Svalbard juga melarang wanita hamil untuk melahirkan di tempat ini. Hal ini karena Svalbard tidak menyediakan rumah sakit untuk wanita hamil. Oleh karena itu, ketika wanita hamil, mereka memiliki waktu beberapa minggu sebelum tanggal jatuh tempo untuk melakukan perjalanan ke daratan untuk melahirkan. Dikategorikan sebagai gurun dengan batu dan esnya, serta suhu dingin dan kelembaban rendah, Svalbard merupakan bagian paling utara bumi yang dikenal sebagai gurun artik. Darah ini menerima curah hujan yang sangat minim, serta udara yang hampir kering seperti gurun panas. Kurang dari 10% dari daratan Svalbard yang memiliki vegetasi. Sebagian besar pulau ini ditutupi dengan batu dan es, sehingga hampir tidak mungkin bagi vegetasi untuk tumbuh di tempat ini. Sebagai kawasan yang terletak di daerah kutub, Svalbard memiliki populasi beruang kutub lebih banyak dibandingkan manusia. Diperkirakan bahwa jumlah beruang kutub yang mendiami kawasan ini mencapai sekitar 3.000. Beruntungnya, beruang cenderung menjauhi pemukiman, tetapi terkadang dalam kondisi sangat lapar. Mereka mendekati pemukiman warga untuk mencari makan. Dalam Undang-Undang Tahun 2012, Gubernur Svalbard mengharuskan siapapun yang bepergian keluar dari pemukiman untuk memiliki sarana yang dapat menakuti beruang kutub. Karena itu, membawa senjata api merupakan hal yang wajib, dan barang-barang seperti pistol suar juga sangat dianjurkan. Selain dikenal sebagai pemukiman paling utara di muka bumi, Svalbard juga dikenal sebagai lokasi berangkas benih dunia, atau juga dijuluki sebagai berangkas anti-kiamat. Julukan ini mengacu kepada sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan berbagai benih tanaman dari seluruh dunia. Upaya ini dimaksudkan untuk melindungi berbagai benih tumbuhan dari kepunahan saat terjadi perang nuklir atau bencana pemanasan global. Berangkas ini mulai dibangun sejak tahun 2004. Pemilihan Svalbard sebagai lokasi pembangunan berangkas ini adalah karena Svalbard memiliki kelembaban yang cukup rendah, serta berada jauh di atas permukaan air, yang dengan demikian benih-benih yang berada di dalam berangkas ini akan tetap terjaga kualitasnya. Bahkan, untuk mencegah terjadinya gagal fungsi listrik yang berujung pada matinya pendingin benih, ruangan yang berfungsi sebagai berangkas juga diletakkan jauh di dalam gunung es, yang dengan demikian benih-benih itu akan tetap terjaga dengan baik. Benih-benih tersebut disimpan dalam terowongan dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Salah satu alasan mengapa Svalbard dipilih sebagai tempat menyimpan benih adalah karena kawasan ini terlihat terisolasi, tetapi masih dapat dijangkau oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dengan menaiki pesawat komersial. Hal ini menjadikannya sebagai tempat yang cukup terpisah dari kehidupan manusia, tetapi tidak terputus sama sekali. Saat pertama dibuka pada tahun 2008, berangkas anti-kiamat di Svalbard langsung menerima hingga 320 ribu benih dari berbagai macam tanaman di seluruh dunia. Kemudian, setiap tahunnya, berangkas tersebut terus menambah koleksinya, sehingga pada tahun 2020, lebih dari 1 juta sampel menjadi penghuni berangkas tersebut. Sampel-sampel itu berasal dari berbagai macam organisasi tanaman di seluruh dunia. Berangkas benih Svalbard memiliki kapasitas maksimal hingga 4,5 juta varieta. Sedangkan, setiap varietas pada umumnya berisi sekitar 500 benih. Ini berarti bahwa secara keseluruhan, berangkas ini dapat menampung hingga 2,5 miliar benih dalam satu waktu. Tentu saja, meskipun bangunan ini terlihat sangat kokoh dan modern, bukan berarti bahwa bangunan ini benar-benar dapat bertahan dari kehancuran. Bahkan, pada tahun 2017, lorong bagian depan bangunan ini diterpa oleh es yang mencair, yang kemudian memasuki bagian gedung yang lebih dalam. Sebutan antikiamat sendiri merujuk pada asumsi mengenai kegunaan dari berangkas benih ini, yaitu untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana alam yang sangat besar yang disebabkan oleh manusia atau perubahan iklim. Ketika hal tersebut terjadi, maka manusia yang masih tersisa dapat menggunakan benih-benih yang tersimpan untuk bercocok tanam, yang dengan demikian kehidupan baru akan dimulai dan terus dikembangkan seperti pada era sebelumnya. Brian Lainov, salah satu penanggung jawab dalam proyek ini, menyatakan bahwa berangkas ini merupakan tempat yang cukup unik, karena berangkas ini melambangkan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia untuk masa depan kehidupan manusia. Berangkas ini tidak pernah peduli apakah benih-benih yang disimpan di dalamnya berasal dari Korea Selatan atau dari Korea Utara, karena semuanya akan ditempatkan dalam rak yang sama untuk kepentingan bagi umat manusia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!